Pemirsa jelang puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam 5 April. Para pemudik sepeda motor telah memadati pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Kepadatan polume pemudik sepeda motor yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa terpantau ramai di pelabuhan Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik mulai memenuhi setiap area parkir dermaga, mulai dari sore hingga menjelang malam. Kondisi ini terus meningkat signifikan bila dibandingkan dengan hari sebelumnya. Diprediksi malam ini akan terjadi lonjakan sampai 70% atau sekitar 5.000 kendaraan roda 2 yang akan menyebrang ke Sumatera melalui pelabuhan barang milik perusahaan BUMN ini. Ribuan pemudik motor terus padati jalur arteri Bandung Cilegon menuju jalur Selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas sempat tersendat dari kawasan Cibiru hingga Cilenyi disebabkan adanya aktivitas pusat perbelanjaan dan tempat istirahat. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di jalur Selatan Nagrek dari gerbang Tol Cilenyi menuju Nagrek terpantau ramai lancar. Diperkirakan kepadatan arus mudik di jalur arteri Bandung dan Cilenyi menuju jalur Selatan akan terjadi hingga dua hari jelang lebaran. Di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, sejumlah titik yang berada di jalan arteri Karawang sudah mulai ramai dilintasi para pemudik roda 2. Pantauan dilakukan di wilayah perbatasan Karawang, Bekasi hingga jalur lingkar luar Tanjung Pura Kelari. Arus lalu lintas masih berjalan lancar terlihat para pemudik mengalir deras menuju ke arah Cirebon. Rencananya petugas kepolisian setempat akan mengalirkan pemudik khusus roda 2 jika situasi di jalur utama Pantura di Cikampek sudah padat. Dan pemirsa ini adalah situasi kepadatan penumpang di res area kilometer 57 Tol Cipali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!